hai 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 semuanya welcome back to my channel Hai hai oke jadi aku udah agak lama ya nggak upload video sebenarnya tuh kemarin tuh terakhir aku mau upload video itu kapan ya besoknya itu aku mau bikin video terus besoknya lagi aku upload cuman aku tuh tiba-tiba kayak drop gitu khusus stamina aku terus aku kayak radang tenggorokan kayak segala makanya masuk ke tenggorokan aku itu sakit sedikit curhat ya Jadi aku sempet terhenti tidak membuat video dan sekarang ya aku bakal bikin video lagi ini juga pas lagi malam-malam aku bikin videonya Oke jadi banyak banget diantara kalian yang kayak ngomong Kak bikin tips lagi dong Kak bikin tutorial makeup buat lebaran dong jadi aku memutuskan untuk membuatkan tips memakai makeup lebaran biar tahan lama jadi aku bakal tahu tips-tips apa aja biar makeup lebaran kalian itu tahan lama pada saat berlangsungnya acara mungkin pada saat kayak kumpul-kumpul keluarga atau lagi liburan so buat kalian penyasaran just keep on watching tips yang pertama adalah pastiin wajah kalian bersih sebelum kalian pakai makeup Oke jadi disini kan harus cuci muka dulu kalian sebelum kalian pakai makeup kan bisa cuci muka kalian menggunakan sama cuci wajah kalian atau setelah itu kan langsung lanjut ke tuner kalian pokoknya gunakan skin care pembersih wajah kalian dulu sebelum kalian memulai makeup karena kalau enggak kalau misalkan pakai makeup dalam muka kalian tuh kayak lagi berminyak gitu juga nggak bagus juga ya ntar yang pertama makeup-nya juga jadi jelek hasilnya yang kedua juga wajah kalian juga nanti bakal ngerusak wajah kalian sih makeupnya so kalian pastiin bersihkan dulu wajah kalian sebelum memulai makeup tips yang kedua adalah maskeran wajah sehari sebelumnya Oke jadi sini aku saling kalian untuk maskeran sehari sebelumnya itu kayak maskeran dulu biar kena kenapa biar wajah kalian itu lebih gampang dan lebih mudah di aplikasiin makeupnya nah disini aku rekomendasiin maskernya masker apa masker yang sering banget aku pakai dan sekarang juga sering banget aku review di channel YouTube aku karena aku suka banget sama masker ini udah jadi masker favorit aku masker rutin aku Yap yaitu dari masker spirulina kapsul ini dia tadaaa ini adalah masker bagus banget mungkin kan udah banyak banget yang tahu kegunaan efek atau apanya ini masker ini dan kemarin juga aku dikirimin lagi paket dari ini dia ini dari herbal sodot sarah ini dia paket kecil ini dan eh ini tuh itu isinya so cute jadi ini isinya apa aja ini adalah tadaaa ini ini tuh kayak nih ini adalah beberapa kapsul spirulina maskernya jadi waktu itu kan aku dikasihin sebesar ini sebotol ini nah ternyata di herbal sodot sarah itu kalian gak mesti harus beli satu botol besar ini ternyata mereka juga bisa beli per kapsul per kapsul per 20 kapsul per 25 kapsul dan sebagainya banyak banget paket-paketnya disana jadi mereka gak seharus beli satu botol besar ini mereka juga bisa menyediakan kemasan-kemasan kecil kayak gini dan selain itu juga mereka suka ngasih bonus bonusnya itu adalah tadaaa ini dia jadi ini si kuas masker sama si tempat maksudnya lucu banget ya gak sih ini kecil kayak gini kayak cangkir teh gitu jadi kalau kalian mau aplikasi maskernya tinggal ada warna jadi itu praktis banget ya gak sih guys jadi aku mau jelasin lagi di herbal sodot sarah itu kalian gak harus beli satu botol ini kalian bisa beli satu botol ini atau kalian bisa juga beli per kapsul gitu kemasan kecil kayak gini terus mereka juga ada paket-paket itu kalian bisa beli per 10 kapsul per 20 kapsul dan sebagainya banyak banget kami bisa langsung aja cek-cek Instagram mereka di herbal.sarah terus buat kalian yang menggunakan hashtag bonus desti bakal dapetin bonus-bonus lainnya yang gak tahu apa bonusnya kami langsung aja cek Instagram mereka dan jangan lupa untuk pakai bonus hashtag bonus desti oke cara pakenya gampang banget yang yang penting itu satu kapsul spirulina masker sama beberapa air secukupnya nah disini tuh karena aku udah dikasih kuas sama tempatnya aku bakal pakai kuas dan tempatnya disini yang pertama-tama aku masukin bubuk satu kapsul ini ke dalam mangkok kecil ini terus aku larutin ke sedikit air sampai ngebentuk pasta jangan sampai lalu cair udah gitu kita aplikasiin deh ke wajah kita oke manfaat masker spirulina itu bagus banget yang pertama itu mengencangkan kulit wajah terus kayak dia bakal nghilangin garisan-garisan keriput-keriput gitu dan mencerahkan wajah juga dan ngebuat wajah kita lebih segar kelihatan banget terus dia menghaluskan dan melembabkan kulit yang kusam dan kasar mengundarkan noda bekas jerawat menghilangkan komedo dia juga menurutisi kulit kita dan mengangkat kotoran dan sel-sel mati yang ada di wajah kita bagus banget ya gak sih guys dan masker spirulina ini terbuat dari 100% bahan alami so tenang aja ya guys nah kalau ada yang aplikasiin ke wajah secara melata kayak gini kita tunggu deh sampai 10 menit atau sampai kering maskernya udah gitu kita bilas deh menggunakan air bersih tips yang ketiga adalah oleskan pelembab tapi sedikit aja pasti banyak antara kalian kenapa sedikit aja tenang-tenang aku bakal jelasin aku emang saling kalian untuk pakai pelembab sebelum kalian memulai makeup tapi jangan terlalu banyak pelembabnya karena emang pelembab itu kan khususnya ngebuat muka kalian lebih lembab apalagi untuk kalian yang kayak berminyak aku suka pakai pelembab mungkin bakal lebih lembab dan pada saat diaplikasiin makeup mungkin itu bakal sedikit lengket atau ntar malah gak tahan lama jadinya so aku kayak ngasih saran ke kalian untuk pakai pelembab itu di daerah yang kering aja dan sedikit aja jangan dipakai di daerah yang emang berminyak gitu hindari tempat yang berminyak untuk dipakai pelembab oke so kalian harus tetap aja pakai pelembab tapi tipis-tipis aja ya yang keempat adalah jangan lupa untuk pakai primer ya ini tips ini tuh wajib banget buat kalian yang pengen makeup kalian tuh tahan lama karena primer itu bakal ngebantu makeup kalian banget untuk tahan lama dan keliatan lebih flowers lembut bagus banget untuk merk-merk primer itu udah banyak banget kalian bisa pilih sendiri merk-merk primer yang emang sesuai dengan kulit kalian yang cocok di kulit kalian so sebelum kalian memulai makeup kalian bisa pakai primer dulu oke tips yang kelima adalah tips yang mungkin kalian gak akan habis bikin sama tips ini tips yang kelima ini justru kalian harus alas tipis-tipis makeup kalian ke wajah kalian pasti diantara kalian malah kayak gunanya kesempatan ini kalian bakal pakai makeup kalian itu setebal-tebal mungkin biar tahan lama tapi itu salah banget ya gak sih guys justru kalau kalian pakai makeup kalian tebal banget atau lebih tebal dari biasanya biar fungsinya itu tahan lama tapi itu salah besar kenapa karena kalau pada saat si makeupnya itu luntur dan bakal ngebuat muka kalian jadi cakey jadi aneh gitu jadi kayak aneh banget karena makeup kalian itu terlalu tebal tapi kalau sebaliknya kalau kalian pakai makeup kalian itu tipis-tipis itu bakal kesannya karena makeup kalian lebih natural, lebih plales, lebih lembut, lebih pokoknya kalau pada saat dia emang ngelunturin makeup kalian maksudnya kayak pada saat si makeup itu udah mau luntur itu gak akan kalian luntur karena pada awal juga kalian udah pakai makeup itu tipis-tipis dan kata natural dan lebih bagus hasilnya so buat kalian yang masih pakai makeup itu ntar tebal-tebal banget kan jangan tau tebal ya guys karena itu kalau misalnya udah luntur rasanya cakey banget gak parah banget gitu oke guys jadi itu dia beberapa tips saat kamu pakai makeup lebaran biar tahan lebih lama jadi semoga tipsnya juga membantu kalian dan untuk tadi informasi sebelumnya kapsulnya kami langsung aja cek herbalsore.sarah kami langsung open aja tanya-tanya kepo-kepoinnya di instagram mereka segitu aja video dari aku, semoga kalian suka dan bermanfaat jangan lupa untuk kasih like di video ini komen di bagi video yang aku buat jangan lupa untuk subscribe channel aku hidupin belnya share video ini semuanya kebanyakan ke temen kalian selagi untuk follow instagram aku at thistyofenty bye-bye guys see you next video sub indo by broth3rmax